ikan koki yang menasional baron jake starfish kita kali ini melihat lagi ikan koki kawak kecil banget dibawah kaki gunung giveaway kali ini kita didukung oleh indoaroid ya syaratnya adalah follow ig nya adalah nate.indoaroid nate.indoaroid sekali lagi ya nate.indoaroid komentar.komentar di 4 channel gue ya di hakim channel di hakim safiari di hakim sordi dan juga di hakim junior dan juga harus subscribe semuanya ya jangan lupa abis komentar ditulis ig nya juga biar kita bisa komunikasi ini nih indoaroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman untuk 10 pemenang komentar di 4 channel gue video-video manapun nanti kita akan lihat komentar terbaik jangan spam ya oke ini salah satu spot favorit gue di rumah gue adalah kolam koki kolam atau aquarium gak tau lah ingat gak kemaren temen gue si jek dateng dari tulung agung dateng sini di sini di yo nih kalau ini bukan temen gue lagi ini mah udah jadi saudara handi ini adalah manajer gue dari tahun 98 berarti hah udah 24 tahun di seumur oke nih kemaren di ini si jek kan ngasih ini ngasih koki keren terus ngobrol di atas aviari ngobrol tentang perjuangan dia luar biasa tau dia tuh anak tunggal sempet hampir putus sekolah terus udah gitu dia bisnisnya luar biasa sekarang jadi pemasok ikan koki terbesar lah salah satunya di Indonesia wow juragan koki nah itu bukan jadi juragan koki saja tapi dia sudah jadi pahlawan keluarga sekarang nah kita tuh bisa jadi pahlawan keluarga juga loh caranya dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga salah satunya juga ada dengan menjaga imunitas kita dengan pilihan yang lebih sehat seperti ini nih mie lemonilo betul ini cek aja bungkusnya nih ini cek aja bungkusnya nih guys nih ini pilih lemonilo ya ini tuh mie hijau asli yang bener-bener hebat dan juga dibuat dengan sari pati bayam mie lemonilo ini juga diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak jadi mie nya tuh ya gak nyumbang lemak makanya kalau dilihat kalau kita rebus itu airnya tuh jernih gak berminyak ini mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet tanpa warna buatan dan juga tanpa penguat rasa itulah ini baru namanya pahlawan keluarga ya dengan memberikan yang terbaik bukan yang termurah coba yuk coba yuk mau dong jadi pahlawan juga ya harus dong kalau sudah terbiasa makan dengan yang terbaik kualitasnya pasti gak mau balik lagi dengan yang asal murah hmmm ngapain hari gini asal murah terbaik Bismillahirrahmanirrahim hmmm mie nya itu lagi viral tau gak sih bisa dibeli di minimarket supermarket minimarket dimana lagi di topet sokopedia terus shopee shopee juga betul link nya juga ada tuh bisa juga di aplikasi lemonilo ya link nya ada di description box dibawah oke hmmm kok abis sih ini tuh yummy hmmm nyang beneran 9 jam perjalanan ya jauh perjalanan tapi harus gue lakuin buat lu semuanya biar tayangannya bagus oke kita akan gerbak tempatnya Jack gimana tambak-tambak ikan koki ada disana oke let's go ke Tuluagung Assalamualaikum guys nih kita nyampe Tuluagung ada Jack nih siap anakku tercinta babeku tercinta babeku tercinta eh ini ada ini juga punya kamu juga ini jadi opening gini nih oke kita gitu ngagung yuk oke oke sorry ya telatnya gak apa-apa ini pendalaman panjang guys rumahku ya disini gaya banget tuh kaya loh dia guys dia kaya raya loh guys ini masih pembangunan tempatnya kita ketemu kemarin ketemunya pake video call iya akhirnya ke rumah iya lumpang ya bu ya ngomong Jack lumpangnya azam namanya azam itu asli ya bukit kagian padang ngapain bikin kolam bikin kolam kok bikin kolam kok yuyo pak yuyo pak bikin kolam waduh 1 2 3 4 5 6 7 mungkin mau mundur mungkin mau mundur angka keberuntungan aku eh mas kita apa sarapan dulu sarapan udah aku kesini mau liat ikan Iya, sarapan bentar, dulu udah dibikinin. Hari ini kita makan, abis itu ntar kita lihat ikan koki asli telung aku. Iya, mulai dari benihnya, ini nanti tak ajak ke tempat, ini persembunyian buat pembenian sebelum masuk ke kolam. Ini rahasia, guys. Sebentar aja, terus ke kolam pembesaran langsung, disana udah pada nungguin. Oke, let's go, kita harus cepet-cepet nih. Siap. Oke, guys, yuk. Bareng Jack, kita mau ke tempat apa? Tempat pembenian. Pembenian ikan koki. Let's go. Jack, Jack Starfish. Dengan Sultan Irfan Hakim. Wadidim, wadadadam. Jadi ini kita akan menuju ke berapa kolam nih, Mas? Ini ada banyak kolam, tapi satu tempat. Oke. Itu pembenian semuanya. Pembenian, jadi ada mulai kecil-kecil gitu juga ya? Iya, sebelum masuk ke kolam nanti di pembesaran langsung, kita... Udah, pokoknya seru disana nanti. Oke, oke. Oke. Oke, guys. Di Tulung Agung, kita lihat ikan koki yang menasional bareng Jack Starfish. Oke, guys. Udah sampai. Ya. Udah sampai. Udah sampai. Ini nih. Ayo kita kesana. Ayo kita kesana. Wuh! Campur ya? Campur ini, Mas Ian. Ini kalau yang... Ini masih pembesaran. Tapi yang untuk benih ini, itu masih diganggang. Kita mulai dari benih yuk. Ayo mulai dari benih. Kita satu demi satu dimulai dari benih. Sampai ke pembesaran. Kita mulai. Oh, jadi orang-orang pada penasaran kalau koki itu bertelurnya itu dimana. Ternyata dipakai gang-gang gitu. Iya. Kadang ada yang pakai tali rafia. Oke. Tapi kalau aslinya di sini itu pakai kayak gini. Di situ banyak telur-telurnya gitu? Iya, itu telur. Udah netas. Kecil-kecil. Kita lihat ya, kita lihat. Lusup, Mas. Lusup, Mas. Lusup, Mas. Ada kecil. Ini apa jenisnya, Mas? Astaga, Mas. Gue baru kali ini melihat bayi ikan koki. Iya, Oranda ini. Ini Oranda kecil-kecil banget. Coba, Cik. Eh? Mana? Iki. Ya Allah, kecil banget. Gila. Ini Oranda. Coba-coba diangkat, Mas. Apalagi sakit pinggang. Ini Oranda panca warna. Wow. Oh my God. Megel dah. Megel. Kelihatan nggak? Tuh, lihat. Cuk banget. Ini usia berapa hari atau berapa minggu? Dua minggu. Dua minggu sebesar ini. Jadi bertelur. Biasanya dipakein medianya itu bisa. Bisa ganggang. Eh, sini. Ini siapa? Sini, Mas Teguh. Mas Teguh. Jadi ada dua orang nih. Yang berpengaruh di kehidupan Jack. Mas Teguh sama Mas. Mas Gondi. Gondi. Ini. Jadi, itu-itu selain pake rapia, pake itu juga. Ganggang. Iya. Ini untuk indukannya. Waduh. Apik-apik tenan ya. Ini lahiran sini semua. Iya. Ini usia berapa? Usia berapa biar bisa sudah jadi indukan? Enam bulan. Enam bulan udah bisa indukan? Iya. Ini segede-gede berapa tahun? Ini oh, sepuluh bulan. Sepuluh bulan kok bisa gede banget ya? Pengaruh apa sih biar bisa gede gitu tuh? Matang lap. Kolam. Satu. Jadi dipriara di kolam sama dipriara di aquarium itu pasti beda ya? Tidak. Cepat nih. Palut. Di palut. Di palut. Kenapa? Palut itu yang kayak punya Mas Irvan itu. Karena selalu oksigen. Oksigen gak penuh. Salah satunya ada oksigen harus penuh. Air terus mengalir. Iya. Jadi sebenarnya lebih besar lagi cepat di kolam tanah. Macam itu. Macam itu. Itu pembesarannya. Oke. Satu-satu. Jadi ini kolam pembenihan. 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 Itu pakai gang-gang gitu itu gak akan bisa full satu kolam. Enggak? Bisa. Ribuan. Ribuan. Kalau untuk anakan itu bisa 10-20 ribu. Nah akhirnya sampai segini-gini. Kalau udah segini-gini pindah kemana? Pembesaran. Yang itu. Yang dasarnya tanah. Kenapa lebih bagus kalau dasarnya tanah? Eh. Eh. Makanan alaminya juga. Oke oke oke. Jantan betina itu bedanya apa? Itu ada gergacinya di sayap. Mana sih? Itu kan betina ini. Kalau jantan ini ada gergaci. Oh iya. Gergaci. Gimana? Oh di itunya. Di siripnya. Itu jantan. Iya. Kalau jantan ini ada gergaci. Oh iya. Itu doang bedanya. Nih bedanya ini doang nih. Ini ada gergaci-gerginya. Lihatlah. 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 Kalau betina itu. Iya. Nah dalam satu kolam bagusnya berapa jantan berapa betina? Biasanya sepuluh. Sepuluh lima hektar banding separuh mas. Separuh. Lebih banyak betina toh. Iya. Jadi sepuluh betina sama jantan lima. Jantannya lebih sedikit daripada betina. Iya betul-betul. Betul-betul. Jadi satu jantan dua betina. Lihatlah. Sampean punya cewek berapa? Belum. Sabar ya. Jadi kalah sama ikan koki ya. Sabar ya cek. Di aquarium nanti kelihatan. Oh iya. Tebal. Ekornya tebal kayak gini. Ini jantan bagus. Terus apalagi? Dursal ini. Dursalnya? Tegak ya. Tegak. Tegak. Oke. Ini bagus ya. Dursalnya bagus. Terus apalagi? Jambal loh. Kalarnya pasti. Oh jadi jantan bagus tuh ya. Dia yang bisa membuahinya bagus ya. Nah itu penyisihannya itu dari segini udah dipisah-pisahin? Atau di usia berapa? Kan kayak ikan koi, ikan cupang. Itu tuh dipisah-pisahin mana calon bagus, mana yang biasa aja. Iya. Itu nanti dari seleksi mulai kolam pembesaran itu. Nanti tahap umur 1-2 bulan gitu. Nanti seleksi mulai kecil. Diseleksi lagi nanti yang kecil dijual. Terus diseleksi lagi setelah 3 bulan. Yang bagus dibesari. Sampai dapet nanti waktu panen terakhir. Itu nanti kita untuk persiapan indukan selanjutnya. Oke. Berapa lama itu dari itu? Berapa bulan doang udah bisa jadi indukan lagi? 6 bulan. 6 bulan. Waduh. Ini dikirim kemana aja? Biasanya pasarnya kemana aja? Seluruh Indonesia kalau untuk saat ini. Dari segede gini doang? Iya. Wow. Tapi sana masih... Oh iya, lupa. Satu desa guys. Ini untuk khusus pembenian lah ibaratnya. Pembenian. Nah kita menuju ke pebesaran. Pembesaran satu kolam itu ada berapa ekor? 400an ya? 400an ya? 400 ekor. Coba kita lihat pembesaran yuk. Ini yang namanya panda tricolor ya ini? Cuy, Cuy, Cuy. Kasih makan. Agak kelihatan. Cuy, 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 Cuy. Ya Allah. Kok dikasihnya yang ngambang? Biasanya yang tenggelam ya? Enggak ya emang? Anu mas. Akhirnya nanti cepat kotor kalau tenggelam. Oh gitu. Tricolor, panda. Black Tanco itu sebenarnya kan kekuatan aku bikin bahasanya aja. Iya, iya, iya. Akhirnya jadi viral. Ini kan Black Tanco nya ada. Apa? Black Tanco. Black Tanco yang kemalanya merah. Iya, 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 iya. Padaan hitam. Iya, iya, iya. Kemarin yang itu ada. Benar, 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 benar. Taduh, ini yang udah lolos seleksi. Ini lolos seleksi. Pembesaran lagi. Pembesaran lagi. Karena warna mutasinya. Pre-color itu kan warnanya terus bermutasi gitu. Nah ini seleksinya benar segini. Ini seleksi dari sini. Iya halos gini-gini. Ini sudah lumayan bagus-bagus? Iya lumayan lah ini. Lumayan. Coba ada nyamperin. Nah itu. Bagus itu. Black Tanco. Kok kelihatan? Ini kalau udah ahli gini aja udah tau mana yang bagus mana yang enggak. Nah ini dipakaian ini emang ini lompat? Ini pakein jaring-jaring gini guys. Ini untuk burung. Burung. Minarin burung. Oh. Burung mangsa. Namanya mahluk itu kan tetap ada yang predatornya. Predatornya. Oh burung. Yang malam itu loh yang. Oh itu. Apa-apa. Baruhnya panjang. Iya, 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 iya. Sukanya. Pernah? Wah pernah. Kalau dikasih ini ukuran segini bisa habis ya kan. Ukuran segini aja biasanya. Apa malam namanya ya? Lupa. Burung. Beluk. Beluk. Nah kalau ini kenapa talinya cuma gitu doang? Kelelawar. Kelelawar. Kelelawar kalau? Kelelawar kalau itu kecil makan. Terus pakai tali gini? Dia kalau nyangkut kan kapok. Kapok. Oke 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 oke. Oh iya. Karena kalau kelelawar itu guys. Ini tuh gini. Swing gitu ya. Jadi. Cukup dibentangin seperti ini. Dia nggak akan bisa ya. Iya. Pernah ada kelelawar kecebur? Pernah. Ya akhirnya kapok. Kalau? Pembenihan. 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 Ya ini. Banyak ini. Kecil-kecil. Kecil-kecil ini. Kelihatan. Nah keliatan. Coba mana? Wah itu banyak. Tadi. Cempungin. Seru ya guys. Hati-hati jatuh. Seru guys. Ini bukan laba-laba. Bukan kaleng-kaleng. Dari kolam-kolam ini. Dihasilkan ikan-ikan koki berkualitas. Wow. Dari semangat teman-teman Tolong Agung ini bisa. Membangkitkan. Apa sih semangat perekonomian di sini juga ya. Iya. Ekonomi daerah. Ekonomi daerah meningkat dari hobi. Tuh ya. Dari hobi jadi cuan. Dari hobi jadi hoki. Dari hobi jadi hoki. Iya bener. Dari hobi koki jadi hoki. Ini biasa nih kak. Kalau ngobrol sama rapper harus gitu ada. Coba bikin rapper. Ngerap. Dari hobi koki jadi hoki. 5, 6, 7, 8. Ikan mas koki. Dari hobi jadi koki lalu hoki. Kalian harus pelihara. Kalian gak akan nyesel selamanya. Enak dipandang mata. Nikmati hari-hari bersama. Kasih makan ikan. Suka dan duka pun hilang jadi bahagia. Oke. Dan kita sudah masuk ke kolam berikutnya. Ini di bawah gunung. Gunung apa Iki? Gunung betak. Tumpah Sadel. Tumpah Sadel. Tumpah Sadel. Ditulung Agung. Ini di kaki gunung. Kemudian sini ada beberapa tuh. Waga 45. 5 kolam karantina. 5 kolam karantina. Sana? Sana kolam pembesaran. Itu? Pembesaran. Pembesaran. Dan di sini kok ada yang di. Petaninya. Petaninya sini. Oh sini sini. Mas Yuwono. Mas Yuwono. Kan ada Mas Ade Singo 22 juga. Gak apa kok sekarang. Iya iya iya. Mas Ade? Iya iya. Eh Mas Yuwono ini. Kayaknya backgroundnya kesana sih. Iya. Eh mau dong ikan setapu satu aja. Yuh aja. Ada nanti pokoknya. Ambil ikan khusus beliau. Harus jebur kolam. Apa? Harus jebur kolam. Ngambil sendiri. Jadi ikan apapun boleh aku ambil. Boleh pilih. Asal mau jebur ke kolam. Oke. Aku ya? Buat aku. Oh aku. Buat sampean. Siap siap. Kan ini kan pesennya ke Mas Iwono sekarang. Betul betul. Mas Iwono 22. Sini sini guys. Ini kalau baru ngangkat nih kemarin. Ini baru diangkat? Baru diangkat. Oh kalau diangkat itu sampai di. Tanah. Keringin banget ya? Iya. Tapi mumpung ada diangkat. Nih kita lihat nih. Dasarnya tuh. Tapi di bawah tanah ini ada. Tetap ada semen. Enggak. Ini langsung lumpur tanah. Wih sehat banget dong. Iya sehat banget. Jadi guys. Satu hal ya. Enggak selamanya yang. Keruh itu. Enggak sehat. Enggak selamanya jernih itu sehat. Iya. Bisa sebaliknya juga. Yang penting kadar oksigennya bagus. Kadar oksigen bagus dan. Dia terus ngalir. Jadi air itu. Terus ngalir kayak gini nih. Ini kan timer kita pasangnya. Timer. Timer. Ini kecil-kecil banget. Ini pemisaran. Ini masih. Kecil. Ini nih guys. Nah. Coba pake tangan dulu. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Gemukabelnya. Kekil enaknya. Hei. Hei. Gak dapet guys. Wih. Wih. Sompong banget itu. HPnya kecembang. HPnya dimasukin. Sama kalau kemarin kan juga. Wih bener-bener. Eh coba. Ini rancun ini kayaknya. Iya kan. Coba lu tangkep. Rancun. Cek. Bisa gak tangkep pake tangan. Ayo. Serok. Hmm. Aku bisa gak lu. Wow. Hahaha. Ini coba. Coba ya. Susah mas. Kalau gak pake. Serok. Nah giliran pake serok bawa. Gak ada yang nyangkut. Bentar. Bentar. Ini ada satu. Wah. Yang bagus ya segini-gini. Ini belum keliatan warnanya. Bentar warnanya. Tak cariin yang warnanya. Keliatan. Bentar nih. Ini lucu banget guys. Lihat ya. Ini ikan koge kecil-kecil banget ya. Koge baru pertama kali. Lihat koge kecil gini. Itu kan ada di kolam yang kecil-kecil. Tapi gak sekecil ini. Kalau yang di rumahku gak sekecil ini maksudnya. Yang rancun itu ya mas. Ini. Ini calonnya demekin. Ini nanti keluar warna ini. Kok tau sih. Tau lah. Kan indukannya. Udah. Keluar warna. Terus yang matanya ini. Matanya nongol. Cuma ini jenisnya demekin. Hmm. Jadi keluar warna. Kan ini keliatannya cuma hitam dan kuning. Iya. Nanti dia bermutasi. Kok keliatan. Kok apal. Ya mekerjaannya. Ya mekerjaannya. Kayak gini nih. Hmm. Ini rancu ini. Rancu RW. Oh ini ada rancu. Ini rancu nih. Rancu. Hmm. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini rancu tuh. Tuh. Rancu. Kalau pembesaran. Pembesaran kemana. Sini. Sana. Wow. Pembesaran. Dengan kolamnya besar banget. Dan view-nya bagus banget ya. Di bawah. Di bawah kaki gunung. Bukit. Bukit. Wah. Nah. Ini jaris yang kecil-kecil itu. Ini bar. Ini pas ngangkatnya saya sebelum ke Jakarta itu. Hmm. Jadi dari si kecil-kecil selidi itu tadi. Kemudian dimasukin ke tadi. Ke tadi itu. Baru ke sana. Baru ke sini. Baru ke langsung yang besarnya ini. Setelah diseleksi. Kelihatan gak guys tuh. Yang ke sana tuh. Koki. 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 Banyak. Wow. Iya. Ini ada berapa ribu di satu kolam ini. Ini nyemblong birawang. Segini. Enggak. Segini nyemblong. 9.000. 9.000. Biasanya sampai 15.000. 9.000. Wow. Sampai. 15.000 masuk. 15.000. Ya Allah. Oh. Kalon pandai. Yang keliar aja. Yang keliar aja. Yang keliar aja. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Kelihatan. Nih. Mas Irfan mau. Nyerok. Ini bagus nih. Ini bulat banget nih. Tuh. Bener gak sih? Riukin. Bener gak sih? Itu yang ijo kan? Iya. Itu riukin. Itu sirok aja yang bawah tuh. Lumayan banyak tuh. Tuh tuh tuh. Bagus banget ya. Serok. 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 Ini emang kayak gini-gini semua guys. Ucuk banget. Riukin tuh kalo kecil kayak gini mas. Ucuk banget ya. Enggak keliatan warnanya. Ya. Nah. Nah. Itu malapaknya nyamperin emang blow on ya. Tuh. Nah. Itu yang udah bermutasi tuh. Wow. Wow. Guys. Gila keren banget. Uh. Ya. Kita inti lagi ya. Set. Sini tuh. Malah ada nyamperin tuh. Aduh. Tadi ada yang gede. Sama ya. Yang gede-gede. Ini ada yang tanco. Tanco. Red cap. Ini red cap ya? Iya red cap. Red cap kecilnya gini guys. Nah. Nah. Diem guys. Diem guys. Diem guys. Nah. Hahaha. Gue belajar. Langep. Apa ini? Ini namanya the machine. Tapi saya matanya pecah satu. Oh iya pecah satu. Kenapa? Bukan gara-gara aku dong. Bukan. Gara-gara capen. Gara-gara. 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 Nah. Tuh. Makanya dia menyendiri. Dia merenungin nasib. Ini bagus nih. Ini nih nih. Diat dulu. Gara-gara. 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 Aduh. Jauh. Ini dalamnya berapa sih? Ini segini. Oh iya segini. Gara-gara. 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 Ayo nang. Ayo nang. Kena. Gara-gara. Agak BEC Powannya merah seperti ini. Siapa? Lagi musimnya. Memang lagi musimnya. Musim apa? Musim, wabah, ikan. Nah ini jenis apa? Benyakit apa? Benyakit apa? Kenyakit apa? 차 apa merah. Menyakit apa? Jamur. Kemılı bukan jamur ingsang. Bisa sembuh gak? 성을 kutus. Kutu jarum. ya terus gimana bisa sembuh nggak sembuh bekasnya Oh yang tadi mana kok hilang dari kecilnya nyasa nih ini lucu juga ini ini kecil tapi lucu banget nih guys nyansang nih tapi dia lagi sakit juga guys nih baru-baru sembuh nih sembuh ya nih Halo sayangku Mas Adam iya asal ngeliat dulu gimana kondisinya iya jadi sebetulnya ini tuh bukan bukan milik lu ya lebih kemitraan kemitraan betul jadi eh Jack ini tuh me apa sih menggawangi lagi mendampingi mereka supaya bisa lebih nasional ya lebih nasional dan ikan-ikan untuk daganganku iya 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 makanya mereka bikin sebagus mungkin karena dagangannya Jack juga di Starfish itu memang terjaga juga kualitasnya karena kalau aku untuk misal aku harus punya sendiri seperti ini semuanya nggak bisa aku lakuin sendiri ya iya jadi ada bagiannya sendiri untung bersama besar kembang bersama juga sukses dari di titik akarnya sampai ke buahnya ini yang bikin orang perhatian lebih ke Starfish itu ya gaya dia kalau lagi jualan oke sana kan ada ada ikan-ikan yang sudah terpilih coba ya kita minta lu praktekin kalau lagi jualan kayak gimana ayo let's go yo halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam jurus keanskui boskui semuanya toketokasi dimanapun kalian berada lihat aja gede-gede harganya sepatu dulu cuma dua ribu oke hehehe hehehe we 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 we